Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi semua teman-teman rekan-rekan trader investor seluruh Indonesia trader investor yang cerdas, yang sukses ketemu lagi ya di channel saya, channel Hermantos Ardan hari ini saya mau sharing video jadi video ini tentang BEX ya seperti yang telah tampil disini bukan karena BEX hari ini naik tinggi tapi memang waktunya saya sudah sharing kenapa? karena video ini video rekaman ya video ini video rekaman webminar internal kami di grup yang saya pandu di grup Andara Investment Camp kemudian di grup alumni webminar ya Big Reward namanya nah di grup itu kita adakan seminar gratis membahas tentang BEX webinar ini sudah saya lakukan tanggal 3 kemarin ya waktu liburan, waktu saya di Bali jadi hari ini akan saya rilis ya judulnya Bank Banten Big Move Bank Banten ya Big Move Bank Banten cuan ratusan persen segera yes, kenapa saya sampaikan segera? karena memang jika pada saat tanggal 4 hari Senin minggu lalu beli sahamnya ya beli sahamnya maka potensi cuan 100% itu bisa didapat dengan segera kenapa hari ini terbukti yang sudah tebus RI di harga 50 artinya apa namanya modalnya itu 51 ya karena harus beli R nya harga 1 kemudian tebus 50 51 maka 100% nya itu 102 kapan itu BEX 102? mungkin besok sudah terpenuh ya ini sesuai analisa kita ya ini bukan hanya spekulasi bukan hanya apa namanya beli ngawur gitu ya tapi ada analisanya mendalam waktu itu saya sampaikan di grup webminar sorry di apa namanya webminar ini ya jadi teman-teman silahkan saksikan video ini biar paham ke depan BEX seperti apa karena baru pertama kali kenaikan dan RI ini adalah RI menurut saya ini pintu gerbang perbaikan bank banten ke depan oke teman-teman ya sebelum ke materi BEX mau nijen saya iklan dulu ini iklan iklan apa namanya sebentar ya nanti materinya setelah ini nah mau nijen saya iklan webminar dulu ya webminar ini webminar pertama saya di 2021 webminar pertama saya di 2021 silahkan teman-teman yang mau join yang gak mau join gak apa-apa ya yang join silahkan yang mau dapet ilmunya silahkan ya kebetulan yang alumni-alumni yang lalu itu ya ada yang hanya bayar 350 ribu tapi ikut webminar mungkin sampai 5 kali atau 6 kali webminar karena selalu saya berikan gratis setelah masuk nah ini ada next era for Indonesia yes bener kami punya saham yang saya sebut next era semua potensi sudah kami hitung sudah saya analisa sendiri ini bener-bener potensinya the next era pada 2021 kebetulan era itu juga menjadi materi webminar saya saya lupa webminar ketiga atau keempat sepertinya webminar keempat itu saham era dan teman-teman tahu sendiri era naiknya tinggi sekali ya nah kali ini saya punya next era ya next era for Indonesia nanti pada webminar itu ya webminar 2021 ya saya sampaikan nanti ada 2 materi 2 materi terbaik dari 2 emiten jadi akan ada 2 saham nah untuk next era ini salah satu saham biasanya satu saham-saham utama nanti satu saham lagi saham bonus itu webminar saya seperti itu ya seperti biasa akan dibahas dari sudut pandang yang menarik dengan semua data informasi fakta yang akurat ya kira-kira seperti itu teman-teman ya webminar ini akan saya adakan pada hari minggu besok pada tanggal 17 Januari 2020 sesi 1, sesi 2 ada jam-jamnya di sini ya teman-teman yang gak bisa ikut sesi 1 bisa ikut sesi 2 bisa ikut dua-duanya atau bisa ikut sesi 1 saja atau 2 saja ya fleksibel gak bisa ikut dua-duanya gak masalah nanti akan ada rekaman langsung setelah acari itu selesai rekaman akan langsung saya berikan pada grup ya nanti akan gabung akan saya masukkan di salah satu grup telegram kira-kira seperti itu webminarnya ini webminarnya ya pastikan sudah punya akun telegram teman-teman yang ikut webinar saya wajib punya akun telegram karena setelah webminar akan gabung ke grup alumni disitu nanti hampir setiap 2 minggu saya akan kasih webminar gratis webminar gratis terus makanya harus masuk di grup alumni ya biaya investasinya 350 ribu per orang 350 ribu per orang saja ya sekali lagi yang gak mau ikut monggo tidak tidak usah ikut ya nanti silahkan nonton apa materi-materi webminar biasanya semua video webminar tetap akan saya publis ke youtube biasanya setelah 1 minggu atau 2 minggu kira-kira seperti itu seperti webminar back sini semua teman-teman saya sudah beli di harga 50 mereka tebus RI ya mereka sudah happy-happy plus bagaimana money management yang baik di back situ saya bahas dalam video ini nanti ya jadi teman-teman yang mau mendapatkan informasi lebih dulu tentu anda harus punya privilege makanya dari itu anda harus ikut webminar ya kemudian biaya investasinya 350 ribu untuk alumni webminar terakhir gratis ya yang sudah ikut webminar saya terakhir itu yang berbayar terakhir gratis tapi alumni-alumni terdahulu ya yang sudah dapat gratisan 5 kali 6 kali hari ini terpaksa harus bayar ya karena gratisannya sudah selesai di 2020 anda sudah puas lah bayar 300 ribu sudah gratis per kali-kali itu ya kemudian pembayaran seperti biasa ya ini teman-teman silahkan dibaca pembayaran keno marketing tersebut nah setelah saat membayar teman-teman pastikan belakangnya dikasih kode 350-008 kayak 123 kayak 768 kayak 888 kayak terserah berapapun ini kode unik ini kode unik yang teman-teman tentukan sendiri supaya tidak sama dengan orang lain ya bebas tentukan sendiri teman-teman silahkan saja langsung transfer saya ke rekening ini jumlahnya 350 ribu ditambahin kode unik tentukan sendiri lalu email bukti transfer itu ke alamat email saya ya ke alamat email saya ini email saja bukti transfernya tolong di email lalu pada email sertakan ID atau nama akun telegram Anda pastikan ID atau nama akun telegram masuk di dalam email kalau Anda email konfirmasi nggak ada nama telegramnya nanti lama gabung ke grupnya lama saya harus replay dulu Anda replay balik lagi kelamaan ya pastikan email konfirmasi ada ID atau nama di telegram ya kemudian setelah dibayarkan nanti teman-teman akan di invite masuk ke grup ya masuk ke grup hari ini hari Senin saya sengaja kasih waktu seminggu supaya nggak ada yang tertinggal seringkali setiap ada webminar selesai baru tanya pak saya tertinggal pak kapan ada ada webminar lagi ya kira-kira seperti itu teman-teman saya akan berikan ini materi terbaik ya next era target saya juga sama kira-kira seperti next era ya jadi multi-bagger kira-kira begitu ya mungkin bisa naik 2 kali atau 3 kali atau berapa saya nggak tahu mudah-mudahan target saya tercapai nanti detailnya di webminar oke teman-teman silahkan dilanjutkan materi video kali ini tentang Bank Banten ya mudah-mudahan bermanfaat selamat menyaksikan oke Banjarmasin suara saya gimana suara saya terang ya oke teman-teman mohon maaf sebelumnya delay kenapa karena saya hari ini malam ini ada di di Sofitel ya di hotel namanya Sofitel tempatnya di Nusa 2 hotelnya bintang 5 mewah cuman sayang sekali bisnis senternya nggak ada ruangan tertutup untuk kerja nggak ada alasannya mereka sudah memang sudah lama tidak diaktifkan selama COVID-19 ini jadi ruangannya memang sudah dikunci jadi saya bingung dari tadi saya mau di kamar berisik anak saya terus di balkon kondisi hujan deres kemudian kebetulan balkoni saya juga connecting ke private pool jadi ada suara air gemericik berisik saya coba di lobby berisik juga saya coba di cafe rame banyak orang ada musik musik juga jadi saya dari itu muter-muter nyari tempat dan finally ya inilah saya mendapatkan tempat ini lumayan apa namanya jelas lah ya masih jelas bisa apa namanya kondisinya juga bisa silent jadi relatif jelas kira-kira seperti itu teman-teman oke kita mulai ya kita mulai pembahasan pembahasan malam ini adalah big move bank banten jadi intinya kita bahas backs lah ya intinya kita bahas backs apa itu tentunya terkait dengan strategi ya strategi saat ini ada right issue strateginya seperti apa oke nah begini kan beberapa beberapa hari lalu ya waktu market terakhir kalau gak salah saya ada video mengenai bjbr ya bjbr itu juga saya sekilas bahas backs itu sebenarnya itu awal-awalnya jadi video itu juga terkait dengan video yang nanti saya bahas ini sebenarnya ada ada kaitannya nah ada baiknya teman-teman simak lagi video itu ada beberapa isu-isu penting yang saya sampaikan disitu memang singkat ya waktu itu saya juga bikin videonya pagi-pagi agak buru-buru juga ngejar waktu market karena di Bali seterus terang saya agak susah nih teman-teman untuk apa namanya streaming live saya agak susah disini termasuk bikin video youtube juga terkendala waktu terkendala tempat saya mesti handle keluarga saya anak-anak saya jadi memang relatif agak susah tapi teman-teman prinsipnya teman-teman bisa baca itu bisa nonton itu kemudian dilanjutkan ke sini ya dilanjutkan ke sini terus adalah guidance untuk teman-teman besok karena besok adalah hari terakhir perdagangan air besok hari terakhir penebusan nah ini tergantung teman-teman teman-teman nanti profile resikonya seperti apa nanti bisa kita lihat so intinya ini adalah kita bahas bank banten big move nya seperti apa apakah benar-benar ada big move di bank banten mari kita simak ya oke ini 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 kalau materi yang awal-awal ini kan ini materi yang pernah saya sampaikan ya dalam video yang sebelumnya ini teman-teman bisa nonton sendiri saya tidak ulangi dari sini tapi kira-kira ini materi-materinya ya materinya sampai selesai kemudian saya lanjutkan ya setelah selesai saya lanjutkan big move bank banten oke pertama di awal-awal slide saya akan coba membahas kondisi dari bank banten kondisi ini maksudnya currently condition dari bank banten oke ini kondisi bank banten ini ada grafik ini kredit consumer kredit consumer kredit dari bank banten paling tidak ini menjadi indikator-indikator awal kita lah ya teman-teman yang belum tahu sama sekali tentang bank banten teman-teman yang buta tentang bank banten kondisinya seperti apa currently itu sekarang jalan bisnisnya kayak apa paling tidak ini membantu teman-teman untuk mengerti memahami bank banten itu sebenarnya posisinya sudah dimana sih gitu ya ini teman-teman bisa lihat ini adalah kredit consumer ya yang dinominasi oleh kredit kreditnya ASN ASN itu PNS kira-kira begitu ya dari semenjak diakuisisi pada tahun 2016 nilai kreditnya bank banten itu terus tumbuh sampai dengan 2019 sebenarnya bertumbuh teman-teman kredit khususnya ASN atau PNS pegawai negeri sipil loannya itu terus tumbuh ini sebenarnya menjadi backbone bisnisnya bank banten sebagaimana apa namanya sejatinya grup apa namanya bank daerah seperti BJPR bank jatim atau bank-bank lain seperti bank DKI juga yang kebetulan memang belum IPO tapi seperti inilah alamiahnya bisnisnya bank daerah yang memang bertumbuh dari backbone-nya para pegawai negeri dari backbone-nya pegawai negeri dari ASN disini terlihat tumbuh nah dari tahun 2016 tumbuh terus kecuali 2020 ini juga semua mengalami perlambatan perlambatan kredit perlambatan loan akibat dari COVID-19 ini kita setuju semuanya kemudian 2016 sampai 2019 sorry 2016 belum ada pensiunan belum ada pensiunan pensiunan itu yang warna merah nah mulai dari 2018 mulai ada kredit pensiunan mulai ada dan terus tumbuh nah ternyata di 2020 kredit pensiunannya justru naik kredit pensiunannya naik tapi poin-poin yang mau saya sampaikan adalah sebenarnya bisnisnya itu bertumbuh yang backbone yang backbone apa namanya sebagai bank daerah itu memang seperti ini ini tumbuh ya jadi ya apa namanya buat saya relatively on track kira-kira gitu ya relatif on track gak jelek-jelek banget lah kira-kira gitu gak jelek-jelek banget ini data saya dapatkan dari publikasinya Bex ya publikasinya Bex ini fokus ke depan ini sebenarnya publikasi ini 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 sudah dijalankan dan akan di dan akan makin dimantapkan setelah apa namanya bisa dibilang restrukturisasi akhir-akhir ini ya ada penambahan modal dari pemegang saham besar likuiditasnya makin bagus nah ini juga akan makin difokuskan sebenarnya mereka memang fokusnya ke kredit konsumer kredit konsumer itu ya loannya dari ini ya loannya dari ASN termasuk pensiunan ada yang langsung kepada ini nasabah-nasabah ini atau tidak langsung tidak langsung itu melalui taspen atau melalui BPR ya yang mereka yang selama ini melayani pensiunan misal di channeling ke sini lalu mulai ada diversifikasi ke KPR kita kira begitu jadi saya mau kasih tahu bahwa backbone-nya bisnisnya Bex currently hari ini ya kita bicara hari ini belum bicara masa depan itu sebenarnya di consumer di kredit consumer loan ya nah ini ada keterangannya consumer loan will be the main driver for bank's loan growth bank will also focusing in its mortgage loan ya ke depan juga akan memfokuskan pada pinjaman mortgage ya KPR dengan size dengan ukuran kira-kira ya di bawah 500 juta ya untuk men-support pertumbuhan apa pertumbuhan loan-nya Bex itu fokusnya pada kredit-kredit KPR di bawah 500 juta jadi itu memang kalau kita lihat di Banten ya di Banten pertumbuhan rumah dengan dengan nilai yang maksimal 500 juta juga sangat sangat tinggi teman-teman kalau sebenarnya sebenarnya tahu ya ada beberapa teman saya juga pemain properti kita juga bisa lihat saya juga bisa sebelumnya sebelum menghadirkan menampilkan data ini saya juga kumpulkan beberapa data informasi memang ya daerah Banten ke sana ya mulai kira-kira serpong ke arah sana serpong ke arah serang parung panjang segala macam itu pertumbuhan propertinya memang sangat-sangat tinggi dan harganya yaitu maksimal 500 jutaan the market and customer potential target includes jadi ini market ya target marketnya atau target nasabah yang potensial bagi banks itu sebenarnya ini nomor satu active employee pegawai aktif gitu ya karyawan aktif khususnya ISN civil servants through the payroll system melalui sistem payroll ini kemudian yang kedua pensiunan ya pensiunan bank sudah berkolaborasi dengan taspen ya untuk pembayaran pensiunan selanjutnya dengan beberapa institusi finansial atau rural banks ya BPR bank perkreditan rakyat yang tadi saya sampaikan ya ini 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 current yang terjadi kemudian ke depan growthnya kemana ya kira-kira beginilah kondisi back saat ini ya supaya teman-teman tahu kondisi back saat ini kira-kira seperti ini oke teman-teman gini teman-teman saya kasih tahu ini saya jelaskan back seperti ini seperti ini seperti ini supaya teman-teman kondisinya tahu nanti kalau bahas teknis itu gampang terakhir back itu tebusnya berapa harganya jadwalnya kapan itu terakhir-terakhir itu nanti bagian strategi teknis itu gampang tapi yang paling penting buat teman-teman sebenarnya back itu seperti apa gitu loh karena teman-teman itu nanti di market itu melawan kondisi market melawan publik melawan apa namanya pembentukan opini di grup-grup saham di forum-forum dimanapun wah back busuk back akan kelima puluh back blablabla back itu bank apa segala macam sebenarnya pengetahuan ini yang lebih penting kalau cuma masalah RI tebus di berapa berapa gampang nanti terakhir-terakhir kita bahas saya berharap teman-teman fokus ke sini fokus ke sini ini penting dan saya sih cukup optimis ini sangat berguna buat teman-teman saya pun yakin sebenarnya teman-teman tidak banyak yang tahu kondisi-kondisi seperti ini dan saya juga meyakini bahwa teman-teman sebenarnya yang saya tahu dari beberapa pembicaraan dengan banyak rekan-rekan yang menanyakan back hampir mereka semua tidak peduli hal seperti ini mereka tidak pernah mau cari data mereka tidak pernah mau apa namanya menganalisa lebih dalam sebenarnya arahnya kemana jadi mereka hanya tahunya wah back ini ya spekulasi saja jadi teman-teman saya harapkan ini fokus ini yang seperti ini tolong diperhatikan ya karena ini penting sekali oke nah tadi kan nah kedepan ini kedepan tadi tadi currently terus kemudian kedepan kedepan itu back itu kredit komersialnya akan akan apa namanya dipus untuk menjadi lebih besar untuk dikencengin nanti ada teman-teman nanti ada indikasi-indikasi bahwa back itu eagernya cukup besar untuk meraih pertumbuhan kredit komersial itu nah langkah pertama langkah pertama teman-teman yang dilakukan back itu yang dilakukan back itu adalah back itu menurunkan outstanding loan atau outstanding kredit komersial khususnya memang medium ya SMP SMA small medium enterprise company loan itu tinggalan dari bank pundi dan bank eksekutif back itu dulu namanya bank eksekutif setelah bank eksekutif dia ganti nama menjadi bank pundi setelah bank pundi dia dibeli oleh bank banten jadi tinggalan dari bank eksekutif dari bank pundi itu dulu mayoritas adalah komersial kredit atau loan komersial tapi komersialnya itu lebih ke SMA small medium enterprise company kredit konsumernya hampir gak ada dulu seperti kredit pensiunan pegawai apa itu gak ada itu itu ada sejak masuk ke bank banten ya bank banten baru ada itu nah yang kredit-kredit tinggalannya bank pundi dan bank eksekutif itu itulah sebenarnya penyakitnya kankernya itu disitu penyakitnya dan itu mulai pelan-pelan dipotong diturunkan salah satunya kemarin base itu sudah jualin sudah jualan kredit ke bank jabar jualan kredit teman-teman kalau yang kerja di bank atau di institusi finansial itu pasti tahu bank-bank yang kondisi NPL-nya tinggi salah satu cara dia memotong penyakit itu adalah pertama kalau memang bisnis kredit itu masih laku dijual itu dijual 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 ke bank lain yang masih kuat menahannya biasanya biasanya bank-bank dengan NPL sangat kecil bank-bank sangat sehat nanti dijual dengan harga murah bank yang menerima itu dia juga diuntungkan karena harga kredit itu murah yang di-recover sekian persen saja mereka sudah untung apalagi mereka punya trik bagaimana itu bisa di-recover penuh kemarin sudah jualan kalau tidak salah 500 atau 800 miliar sudah dijual ke bank jabar kenapa dijualnya ke bank jabar itu nanti ada ceritanya tapi kira-kira back saat ini adalah mengurangi exposure kredit-kredit dengan NPL tinggi peninggalan dari bank pundi dan bank eksekutif itu sudah mulai dijualin dan itu sudah mulai turun sekarang yang sedang dikembangkan komersil juga kredit model begitu tapi under bank banten langsung yang sekarang sedang dikerjakan ini teman-teman bisa lihat di sini konsumer dulu 2015-2016 hampir tidak ada kredit konsumer yang tadi saya bilang itu konsumer itu ya ASN ASN itu tidak ada mulai 2017 mulai banyak 18-19 naik 20 turun sedikit seperti biasa karena covid nah sekarang yang warna biru itu komersilnya itu komersilnya kemudian small medium enterprise lihat 2015-2016 hampir semuanya SMA small medium enterprise itu bisa dibilang komersil juga sih tapi kecil ya yang yang skala kecil itu kan dulu cuma full itu sekarang itu sudah mulai berkurang kemudian ada kredit komersil nah komersil itu seperti ke industri-industri ke bisnis-bisnis ya pokoknya ke non-consumer dan non-industri kecil itu masuknya ke komersil itulah yang kedepan mau di enhance mau digedein oleh back caranya gimana nanti kita tunggu tapi strateginya adanya disitu ini salah satunya ya back focus on the on the sex-man's lending for proyek financed by government and soe soe itu BUMN with priority funding source coming from regional budget APBD dan APBN jadi salah satu strateginya adalah membiayai proyek-proyeknya BUMN ya membiayai proyek-proyeknya BUMN yang di di apa proyek-proyek yang dikerjakan itu meluatkan proyek daerah yang menggunakan anggaran APBD atau APBN ya salah satunya dari situ nah ini ada caratan kedua for the construction capital loan bank Banten set ya memberikan persyaratan LTV ya loan to apa nih value ya itu 30% jadi kira-kira ada semacam kolateral gitu ya ada semacam jaminan dana 30% untuk mendanai proyek keseluruhan itu itu bank Banten kerjakan itu jadi misal misal ada proyek nanti 30% proyek itu kan masuk itu nanti dipegang oleh bank Banten gitu kan masuk ke rekening jadi gini misal 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 waskita kantor regional Banten atau apalah PTPP kantor regional Banten punya proyek proyeknya misal 1 triliun gitu ya 1 triliun nanti PTPP itu sorry proyeknya let's say 2 triliun PTPP membutuhkan modal 1 triliun misal nah PTPP harus punya 300 miliar itu 300 miliar itu dia harus buka rekening di bank Banten kan gitu kan 300 miliar itu harus disetore ke situ di rekening itu nah nanti sisanya 700 miliar itu akan disupport oleh bank Banten jadi gitu kira-kira ada LTV 30% ada semacam kolateral atau nilai jaminan 30% dalam hal ini kalau nilai 1 triliun berarti 300 miliar itu masuk ke rekeningnya bank Banten dulu untuk membiayai proyek itu nah nanti proyek-proyek seperti ini yang ke depan yang menurut manajemen bank Banten ini adalah proyek-proyek bagus proyek-proyek menjanjikan bahkan mereka menyampaikan ini proyek-proyek yang 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 punya potensi NPL kecil karena ke depan mereka melihat proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh APBD dan APBN ini makin smooth ya apalagi ada dukungan dari SWF misal ya ini adalah salah satu salah satu strateginya bank Banten ke depan untuk menumbuhkan kredit-kredit komersial yang saya sampaikan komersial tadi kalau ini jalan semut kalau ini jalan kenceng udahlah bank Banten udah pasti cetak profit kok ruginya bank Banten tuh gak gede teman-teman ruginya itu gak gede sebenarnya cuman memang bank Banten tuh belum bisa unlock bisnisnya gitu loh bisnisnya tuh masih kekunci oleh lingkaran setan dulu dimana NPL dari kredit-kredit lama tinggalannya bank Pundi dan bank eksekutif itu gak lepas-lepas dari situ plus dia gak bisa tumbuh-tumbuh dia gak bisa dapetin loan yang yang gede-gede gak bisa dapetin proyek gede-gede gara-gara banyak hal pertama ya memang gak ada modal itu dia nah itu yang berusaha di-unlock bener-bener supaya back itu paling gak langsung cetak profit gitu ya cetak profit aja yang penting kira-kira begitu nah ini tadi yang saya sampaikan ya ini tadi yang saya sampaikan penurunan SMP kredit outstanding dari Pundi dan bank eksekutif ini teman-teman lihat ini adalah data SMP kredit punyanya bank pundi dan bank eksekutif maksudnya ini nilai-nilai yang dulu di-takeover karena kan dulu beli bank pundi X-nya bank eksekutif beli bank pundi itu kan beli tidak cuman beli namanya teman-teman beli itu kan beli keseluruhannya beli bisnisnya beli banknya artinya semua kredit-kredit yang satu itu masih outstanding itu pun diambil pada kreditnya itu busuk semua kreditnya saat itu NPL-nya sudah tinggi semua kita sudah tidak tahu kita sudah tidak perlu berandai-andai dulu ke masa lalu bagaimana itu sudah terjadi sekarang kita lihat saja ke depan seperti apa apa yang mampu mereka lakukan nah ini tadi yang seperti saya jelaskan 2016 sampai dengan 2020 dari 3,2 tinggal 1,6 tinggal separuhnya bahkan data terakhir 1,6 ini belum termasuk yang dijual ke bank jabar itu mungkin sekarang tinggal dikit kalau ini sudah dikat habis ini sudah dikat habis sudah NPL yang jelek-jelek itu sudah hilang tinggal profitnya sebenarnya nah ini ya ini SMA kreditnya yang di handle benar-benar yang dari bank Banten ini kredit usaha bangun bangun Banten jadi bank Banten itu punya project namanya KUBB itu kredit usaha bangun bangun Banten itu yang langsung jadi kredit yang langsung directly penjualan directly ke nasabah kemudian ada linkage linkage ini yang kerjasama dengan yang tadi saya sampaikan itu ya ke TASPEN dengan BPR dan lain-lain itu prinsipnya ini tumbuh sebenarnya semuanya on track ini turun ini tumbuh jadi memang belum benar-benar unlock saja masih ada itu tadi yang saya sampaikan itu ya peninggalan lama itu yang benar-benar belum bisa belum bisa lepas dari situ gitu kira-kira nah sekarang pertanyaan selanjutnya nah pertanyaan selanjutnya kita kan lihat ke depan ya mampukah bank Banten ini turn around turn around itu bertahun-tahun sekarang loss bertahun-tahun negatif gak perform mampukah dia perform kalau mampu mana yang kira-kira bisa membuat dia bisa turn around dan promising buat kita sebagai investor kalau beli sahamnya sahamnya naik kan kira-kira kan itu ya yang yang kita harapkan kan itu oke penting diingat nah ini penting diingat oleh semua teman-teman penting diingat ya teman-teman ya pertama saham itu leading indicator saham itu leading indicator berkali-kali ini kupingnya terus saya korek-korek teman-teman ya biar nyambung biar inget biar ngerti saham itu leading indicator kalau kalian bilang wah Bex pas diri 50 saham busuk nih apa nih perusahaan jelek dibeli itu kalian bodoh ya saham itu gak ngukur masa lalu gak ada hubungannya harga saham hari ini ke depan yang saat ini sudah RI mau dapet harga mau dapet uang 3 triliun lalu kalian masih ngomong ini bank busuk dulu dibeli itu artinya anda bodoh gak ngerti berkali-kali saya kasih tau saham itu leading indicator saham hari ini itu mencerminkan kondisi perusahaan 1 atau 2 tahun ke depan ya itu perlu diingat ya artinya harga saham Bex hari ini adalah janji kinerja Bex 6 bulan 1 tahun atau 2 tahun ke depan itulah harga saham hari ini oke yang kedua katalis dan storis jauh lebih kuat dibandingkan dengan current fundamental ya teman-teman mungkin ingat sekarang ya sekarang ini musimnya kayak gini teman-teman udah musimnya begini teman-teman ikuti saja gak usah dilawan market ikut diikutin aja market itu modelnya market gimana market maunya bagaimana apa namanya tingkah lakunya market bagaimana ikuti saja gak usah dilawan gak usah di gaya-gayaan ya kita akan kalah dengan market market maunya begini kita ikuti nah maunya market itu apa sekarang maunya market adalah katalis dan storis itu jauh-jauh lebih kuat daripada current fundamental liatin semua saham apa antam coba ya diskusi sama saya di root itu saya kenal saya kerja 3 tahun 1 ruangan 1 ruangan bahkan sering 1 bukan 1 ruangan lagi ya ini nih ya bener-bener 1 1 meja lah dengan Pak Dana Amin saya lama dengan beliau antam itu apa sih teman-teman mau bilang apa pabrik baterai bangun pabriknya aja 3 tahun ya bangun pabriknya 3 tahun selama 3 tahun ke depan teman-teman saya tanya kira-kira ada perubahan ada perubahan atau evolusi teknologi gak ada tau-tau nikel diganti apa diganti apa ada loh teknologi itu berkembang sangat cepat ya harga antam sekarang itu ya harga antam sekarang itu bisa dianggap wajar jika penjualan maupun naik profit antam itu bisa 3 atau 4 kali lipat kinerja hari ini dan itu mustahil dicapai dengan kondisi current saat ini walaupun 1, 2, 3 tahun ke depan kecuali bener-bener antam menjadi holding baterai pabrik baterainya sudah jadi baterainya sudah di bener-bener apa namanya yang beli ada pembelinya ada pabriknya sukses segala macam kalau itu jalan nah harga antam boleh lah 2 ribu sekian tapi kalau enggak ini ini overpriced artinya apa artinya memang katalis dan storage itu jauh lebih kuat jadi sekarang sudah gak bisa ngomong fundamental sekarang gitu ya sudah gak bisa ngomong fundamental gitu loh semuanya yang kuat diantap yaitu jadi holding BUM eh sorry jadi holding baterai ya breeze karena ada merger berterseh saham-saham lain itu semuanya ya was kita semuanya pakai SWF jadi pokoknya katalis dan storage itu jauh lebih kuat nah nanti ini ke depan kalau katalis dan storage nya BX itu kuat makanya teman-teman jangan kaget kalau BX nanti naik tinggi padahal fundamentalnya belum gerak tapi itu terjadi itu ya kira-kira itu yang mau saya sampaikan sebelum saya bahas lebih lanjut karena yang saya bahas lebih lanjut ini lebih banyak ngomongin katalis dan storage daripada ngomongin fundamental kalau teman-teman mau ngomongin fundamental sampai dengan BX untung besar sampai bisa bagi dividen 10% misal itu takes time masih lama satu tahun lagi kemungkinan belum bisa jadi kira-kira begitu saya buka dulu di depan supaya teman-teman ngerti teman-teman paham supaya gak bilang lagi nanti masa es pom-pom masa es pom-pom gitu kalau tetap masih ada yang bilang masa es pom-pom saya gak ngerti mungkin kopimu kurang kental mungkin mainmu kurang jauh mungkin gaulmu kurang banyak mungkin kamu kurang keluar rumah gitu ya jadi itu ya perlu saya sampaikan supaya teman-teman paham gitu oke nah pertama beberapa korporasi besar komitmen masuk Bank Banten ini katalis kuat pertama beberapa korporasi besar sudah komitmen masuk Bank Banten bukan hanya komitmen sudah ada yang masuk sudah masuk yang satunya lagi sudah tanda tangan bentar lagi masuk story-nya apa nah kita bahas satu-satu ya nih ya penjelasan bos Bank Banten soal dana segar dari Sinarmas dan Bangkok Bank Direktur Utama Bank Banten Pak Fahmi Bagus Mahesa beliau ini dulu Direktur di Bank Jabar ya BJBR ya memberikan penjelasan terkait dana segar yang didapatkan dari dua korporasi besar Sinarmas Group dan Bangkok Bank saat dihubungi bisnis Fahmi menjelaskan bahwa dana tersebut berupa penempatan dana dari kedua perusahaan untuk mendukung likuiditas perusahaan tuh teman-teman Sinarmas naruh dana di Bank Banten sekarang siapa yang ngomong Bang Banten ngapain sahamnya dibeli itu yang punya tabungan aja gak bisa ditarik duitnya oke suruh suruh dia baca ini kamu cuma nabung 5 juta takut ini Sinarmas dia naruh dana sampai 300 miliar di Bank Banten naruh dana 300 miliar emang orang Sinarmas bego-bego goblok-goblok bank mau collapse yang kira-kira orang punya tabungan 5 juta saja yang gak bisa dicairin terus dia naruh dana 300 miliar kagak lah Sinarmas sudah setor jadi wujudnya kan beritanya itu kan sensasionalnya kan Bangkok Bank dan Sinarmas suntik dana segar yang yang terjadi adalah ini menurut menurut penjelasannya direktur utamanya Bank Banten Sinarmas itu penempatan dana lah entah ya mungkin deposito lah kira-kira gitu ya atau giro atau apalah tapi kira-kira itu 300 miliar itu adalah sumber dana murah juga untuk Bank Banten dari Sinarmas loh Mas S kok Sinarmas mau ada apa kira-kira pasti ada apa-apanya di belakang gak mungkin moro-moro posisi Sinarmas dateng woy Bank Banten aku naruh ya aku buka deposito 300 miliar terus dia pulang gak ada apa-apa gak mungkin lah pasti ada bisnis ya kita mesti cari apa itu tapi pasti ada sesuatu gak mungkin cuman uculuk-uculuk cuman begitu gak mungkin oke ya ini yang Sinarmas ya ini yang Sinarmas lalu ada Bangkok Bank sama Bangkok Bank itu saya belum tahu nilainya tapi kira-kira around 300 miliar juga infonya dan itu juga penempatan dana ya penempatan dana saya gak tahu mungkin channeling bisnis atau apa ya channeling bisnis atau apa nanti kita lihat ya pertama kita jawab dulu kenapa Bangkok Bank ya kenapa Bangkok Bank oke teman-teman tahu gak TPIA TPIA itu pabrik petrosemical kira-kira gitu ya pabrik petrosemical ya pabrik petrosemical terbesar di Asia Tenggara ngomongnya bukan di Indonesia lagi ngomongnya di Asia Tenggara ya nih perusahaan petrokimia PT Chandra asli petrosemical telah meresmikan pabrik baru polyethylene pada Jumat lalu pabrik tersebut meranifestasi 340 juta TPIA masih akan mengembangkan kompleks petrokimia kedua senilai 60 triliun hingga 80 triliun teman-teman ini proyeknya tempatnya di Banten sekali lagi ini tempatnya di Banten terus apa hubungannya Masa S dengan Bangkok Bank ini kan pertanyaan kenapa Bangkok Bank gitu ya nah ini ya teman-teman mungkin baru tahu ya teman-teman mungkin baru tahu tahunya TPIA itu kan pemegang sahamnya dari dulu tahunya teman-teman pemegang saham TPIA itu kan selalu siapa Pak Prayogopanges itu ya melalui BRPT ya nah BRPT itu teman-teman pegang 41,8% TPIA siapa pemegang saham gede kedua pemegang saham gede kedua itu SCG Semical Company ya Semen Siam Group SCG yang Semical Company itu perusahaannya Wong Thailand ya perusahaan besar di Thailand jadi nggak sama Bank Bank Bangkok itu nggak kuceluk-kuceluk dateng juga dateng nih ngasih duit nih buat Bank Banten nggak mungkin teman-teman pasti ada storiesnya saya saya berharap ini nanti akan menjadi channeling financing channeling apa namanya pembiayaan gede dari TPIA melalui BEX dari Bank Bangkok dari Thailand ya karena TPIA ini Thailand pegang saham besar sampai 30% Thailand pegang gitu ya nah ini ini ada hubungannya ini bukan cocok monologi ini ada hubungannya kalau orang cerdas cari ini pasti ada hubungannya nggak mungkin Bangkok Bank ngasih uang gratis ngasih penempatan dana gratis sia-sia nggak mungkin ini pasti ada hubungannya tinggal kita tunggu harapan saya menurut saya next ke depan ini pasti akan dijadikan channeling Bangkok Bank juga tahu si Narmas masuk ayo kita masuk jadi saat-saat ini korporasi-korporasi besar sudah beramai-ramai masuk ke BEX kira-kira seperti itu ya teman-teman nih selain itu selain itu ini newsnya belum keluar ya ini newsnya belum keluar tapi saya sudah punya ya teman-teman tunggu saja sebentar lagi akan ada news BEX kembangkan digitalisasi bank bersama BNLI bersama Bank Permata oke ini teman-teman tunggu saja ini newsnya keluarnya kapan saya nggak tahu tapi nanti sama-sama lah ya sama-sama kita lihat lah ya ini saya sudah dapat news ini tapi di media media-media apa namanya mainstream ini belum ada ya nanti teman-teman BEX itu akan digitalisasi bank dia akan bikin bank digital yang bagus maksudnya bukan izin bank digital tapi dia akan digitalisasi semua pakai sistem untuk efisiensi untuk meningkatkan apa namanya value dia karena menurut saya sebenarnya bank permata itu salah satu bank dengan teknologi informasi yang yang cukup bagus sih yang maju lah dan saat-saat ini ya saat ini yang yang apa namanya yang dilakukan oleh bank Banten itu yang sudah deal yang yang sudah dekat lah kira-kira yang sudah kira-kira bener-bener sudah deal jalan gitu ya itu bank Banten akan minta saya formatnya belum tahu kerjasamakah atau minta bantuankah atau apakah ceritanya ya tapi nanti bank Banten ini akan lakukan digitalisasi banknya dibantu oleh bank permata bank permata itu siapa teman-teman sekarang sekarang bukan Astra bank permata sekarang Bangkok Bank ya bank permata itu sekarang Bangkok Bank gitu ya jadi Bangkok Bank masuk gak kucluk-kucluk teman-teman itu ada storiesnya storiesnya nanti BNLI akan bantu digitalisasi yang kedua kemungkinan TPI juga disitu ada SNG ada Semen Siam ada Siam Semen dan itu juga Thailand punya sorry Siam Semen itu Thailand Thailand dia punya di TPIA TPIA itu juga adanya di Banten oke dan inline juga dengan dengan plannya bank Banten bahwa kedepan komersialnya digedein komersial loan oke saya lanjutkan ya nah bank Banten dapat dana segar dari Sinarmas Group dan Bangkok Bank oke tadi ini udah ya udah ya ini udah terus nah Sinarmas teman-teman Sinarmas itu INKP-nya Mills-nya ya selain yang di Perawang sana selain yang di Pekanbaru itu ada dua besar di Tangerang dan di Serang itu besar-besar ya saya lihat ini bisa jadi urusan ini ya bisa jadi ini nanti akan jadi channeling supaya Sinarmas nanti akan ada lagi teman-teman ya di belakang terkait Sinarmas juga tapi ini kira-kira bisa juga ini akan jadi bisnis channeling bank ya bank dari Sinarmas ke grup-grupnya di sini dari grupnya APP melalui Bank Banten ini juga bisa terjadi dari sini karena pabrik-pabriknya Sinarmas itu teman-teman di Banten banyak ini saya tampilkan dua yang paling besar ini INKP kebetulan dua-duanya ini milt ya apa namanya produksi pulp and paper di Tangerang baik di Serang dua-duanya produksi pulp dan paper ya ini besar ini juga apa namanya kedepan bisa menjadi potensi komersil bisnisnya Bank Banten kedepan sekarang belum kemarin belum belum ada apa-apa yang kemarin gak usah diomongin kita ngomongin sekarang aja 300 miliarnya Sinarmas itu mau dipakai apa gitu loh ya apakah cuma sampai disitu apakah nanti kedepan Sinarmas akan tambah lagi ya kita tunggu saja tapi yang penting indikator perbaikan itu sudah ada oke kita lanjut lagi teorinya sorry storynya oke jelang akhir tahun penyaluran KPR kembali tumbuh ini apa namanya publikasinya Bank Indonesia melalui kontan penyaluran kredit pemilikan rumah atau KPR tercatat mulai kembali tumbuh pada awal kuartal keempat 2020 Bank Indonesia mencatat pada bulan Oktober lalu penyaluran KPR mencapai 513 triliun tumbuh 2.4% setara tahun year on year nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan penyaluran KPR pada bulan September 2020 dari bulan ke bulan naik dari tahun ke tahun sudah naik 2.4% dari bulan ke bulan juga naik ini catatan terakhir pertumbuhan KPR atau KPA tercatat meningkat terutama didorong peningkatan KPR tipe 22% sampai dengan 70% jadi rumah kira-kira RSS ya rumah sederhana dan rumah sangat sederhana di Jawa Barat dan Banten catat teman-teman di Jawa Barat dan Banten ini yang ngomong orang Bank Indonesia ngomong pertumbuhan KPR di Indonesia terbesar Jawa Barat dan Banten tadi saya sampaikan salah satu strateginya diversifikasi ke bisnis ke KPR nih kalau teman-teman lupa ya saya scroll lagi scroll lagi scroll lagi nih lihat nih paling bawah ya produk diversifikasi ke KPR karena potensi di sana sangat besar PNS-PNS ASN itu butuh rumah semua dan rumahnya pasti kredit semua kreditnya pasti lewat Bank Banten kenapa sekarang belum uangnya gak ono mas Bank Banten gak punya duit buat ngutangin mereka-mereka buat KPR sekarang banyak yang support oke nah supaya ngerti ya oke nah ini KPR terus storiesnya lagi teman-teman tau gak yang penguasa serpong itu siapa ya penguasa properti serpong itu siapa sinar mas dari mulai BSD sampai ke Cisau sampai ke Parung Panjang sampai ke Sono semua itu udah di HK sama sinar mas semua tanahnya itu kalau teman-teman gak percaya mainlah ke Sono ya ya apa jenengi apa kalau kalau main tuh agak jauhan gitu jangan sekitar RT biar apa namanya ininya pengetahuannya biar wawasannya tuh luas ya coba naik mobil atau naik motor mainlah ke Serpong Cisau ke daerah sana tuh semua itu tanah udah punya sinar mas ya semua sudah punya sinar mas nah ini juga jadi story sinar mas sekali lagi sinar mas masuk placement dana di bank Banten itu gak kucul-kucul gak tiba-tiba pasti ada tujuannya oke kira-kira seperti itu ya teman-teman ya oke bagaimana persepsi investor atas BX ya tadi itu story-storynya ya beberapa stories ya sekarang kita lihat perspektif investor atas BX persepsi itu BX maksudnya persepsi itu BX aman apa enggak BX berbahaya apa enggak gitu ya nih saya kasih tahu ini 3 Desember kemarin ya 3 Desember kemarin FITS Rating ya FITS Rating tegaskan peringkat Bank Banten pada level A teman-teman ingat level A nah sekarang teman-teman liatin semua tuh browsing emiten-emiten di IHSG itu teman-teman liatin yang dapet rating A oleh FITS itu siapa-siapa saja list disitu ya terus BX masukin disitu jadi kira-kira menurut FITS Rating menurut International Rating posisinya BX sudah ada disitu ya sudah ada disitu FITS Rating tuh enggak enggak main-main kalau FITS Rating ngomong artinya secara quality kredit quality ya kalau BX ngutang duit itu pasti dia mampu bayar artinya BX itu secara keuangan sudah sangat sehat hari ini jangan lagi ngomongin kemarin ya aku BX skeptis banknya enggak blablabla BX enggak akan bikin apa namanya cabang dimana-mana BX ke depan mau digitalisasi ingat udah bukan menjadi bank yang apa konvensional buka ada ruko-ruko-ruko disana enggak mereka ke depan akan digitalisasi pembangunannya ya nah FITS Rating saja ngomongnya sudah A buat BX ya teman-teman lihatlah waskita antamlah siapa lihatin FITS Ratingnya berapa angga itu ya ini BX sekarang sudah A oke oke itu BX oke ya sekarang saya lanjutkan ya nah ada apa dengan right issue BX oke penyelamatan ini adalah langkah besar dari pemprov Banten setelah pertimbangan panjang selama 3 tahun teman-teman saya kasih tau ya tahun 2016 dulu setelah BX diakuisisi dari Bank Pundi tahun 2016 awal RI pertama kali untuk akuisisi lalu 2016 akhir itu ada RI kedua tambah modal RI-nya itu cuma kecil-kecil cuma ratusan miliar waktu itu gubernurnya Rano Karno oke setelah 2017 ada pilkada gubernurnya Rano Karno kalah yang menang Pak Wahidin dulu wali kota Tangerang wakilnya itu anaknya Bu Atut yang dulu gubernurnya Pak Rano Karno Bu Atut kena KPK Pak Rano Karno naik itu anaknya sekarang jadi wakil Pak Wahidin itu sejak 2017 yang belum tahu saya kasih tau ya sejak 2017 dia sudah ditanya oleh DPRD ini gimana bangnya gimana mau selamat kenapa enggak sejak 2017 Pak Wahidin enggak mau enggak berani takut terseret takut ada kerugian dan lain sebagainya enggak mau suntik modal nah kali ini kali ini beliau mau suntik modal lagi-lagi pertanyaan saya emang kuceluk-kuceluk Pak Wahidin tanda tangan berani kagak men pasti ada alasannya pasti ada riseng gede dibalik persetujuan beliau suntik modal ke Bank Banten ya kalau enggak ada janji kinerja Pak Wahidin pasti enggak berani ya selain memang yang saya tahu ya Pak Jokowi jamin karena Pak Wahidin sama Pak Ridwan Kamil dipanggil waktu itu berdua eh ini Bank Banten diselamatkan ya Pak Jokowi panggil ke istana itu yang pertama yang kedua setahu saya memang Mabes Pori Bares Krim lalu Kejaksaan lalu KPK sudah kasih restu oke Pak silahkan ya kita sama-sama perbaiki Bank Banten itu yang terjadi plus memang ya memang ada plan besar dari Bank Banten yang kita sama-sama belum tahu saya juga belum tahu yang memang itu promising banget 2021 itu Bank Banten bisa profit katanya seperti itu makanya Pak Wahidin berani ya itu fakta-fakta besar di RI nya Bex ya pertama ini penyelamatan ini langkah besar karena selama 3 tahun selama ini enggak berani sekarang ini berani oke kedua RI saat ini adalah penambahan modal dengan harga sangat murah teman-teman saya kasih tahu RI ini tuh murah sekali harganya 50 kemarin itu harganya 5 ya ini ini ya ini biar tahu ya teman-teman nih teman-teman coba cek pakai apa namanya broker summary cek broker summary dari pertama Bex di akuisisi menjadi Bank Banten sampai kemarin sebelum RSS ya sebelum reverse stock split teman-teman cari ada enggak transaksi Bex yang harganya di bawah 10 jawabannya enggak ada cek deh yang di bawah 10 ya maksudnya transaksi nego transaksi nego rata-rata di atas 10 13 12 18 segala macam ya yang di bawah 10 enggak ada ini RI harganya 50 alias 5 rupiah artinya kalau kita ikut RI ini jadi teman-teman beli saham Bex itu hanya seharga 5 rupiah kemarin padahal tidak pernah ada transaksi yang dan di bawah 10 pun enggak pernah sekarang dapat harganya 5 so ini adalah penambahan modal dengan harga paling murah gitu ya oke dan nilai nilai buku independen ya nilai buku independen nya si penilai independen itu harganya Bex itu 7 pada saat itu 7 kan harga nego nya kan sekitar 18 pada waktu itu ya tapi penilaian independen itu memang harganya cuma 7 independen ini dilakukan karena waktu itu Bex mau merger ke BJB mau merger ke BJBR ya mau merger ke BJBR nilainya itu 7 karena 7 enggak masuk akal akhirnya dijadikan reverse stock split 7 itu sekarang harganya 70 tapi RI ini harganya 50 oke kira-kira begitu ya oke ini fakta penting ya ini fakta penting lagi fakta penting teman-teman di Bex itu ada pemegang saham namanya asuransi warna arta warna warna sorry warna arta itu warna arta itu ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Bex ini hanya warna arta ya warna arta itu akunnya itu disuspend asuransi ini bermasalah banyak kasus jadi disuspend ya disuspend terus semua akun yang terafiliasi dengan warna arta ada kerjasama dengan warna arta siapapun itu disuspend per hari ini nah info yang saya dapatkan warna arta itu tidak bisa jual Bex sudah lama karena di di freeze nah R nya itu Bex R nya itu infonya itu boleh dijual entah entah gimana ceritanya tapi boleh dijual nah kemungkinan besar kemungkinan besar ya kemungkinan besar sampai dengan besok ya menurut saya atas dasar kasus ini ya plus informasi yang saya dapatkan harga Bex R tidak akan pernah naik dari level 1 rupiah pasti akan dipush terus ditahan terus di harga 1 jadi buat teman-teman yang mau spekulasi beli Bex R dan berharap bisa jual di atas 1 itu tidak akan pernah kejadian pasti akan dihajar terus akan dipentokin di harga 1 ya itu indikator-indikatornya teman-teman catat ya ini pertama ada warna arta ya warna arta ini punya disitu punya 9% 9% ini warna arta tidak bisa tebus ya warna arta ini semuanya di freeze akun-akun banknya di freeze bagaimana dia bisa tebus RI tidak mungkin jadi kalau sekarang dia punya 9% nanti dia mungkin hanya punya 0,9% tinggal kecil sekali karena sudah terdilusi ya jadi warna arta dianggap sudah habis ini problem penyakit Bex masa lalu kenapa harga saam tidak naik-naik karena juga ada warna arta ya tapi warna arta nanti sudah hilang karena dia juga tidak bisa tebus ini selanjutnya teman-teman ini selanjutnya kemungkinan besar akan ada pemain-pemain baru yaitu masuk saat RI kali ini ya ini informasi yang saya dapatkan kemungkinan ada pemain baru termasuk sinar mas mungkin sinar mas aset manajemen akan masuk juga gede disini makanya tadi ada sinar mas ya ada sinar mas masuk 300 miliar ditaruh di banknya itu kan itu kan apa ya itu sinar mas itu sudah membaca ada potensi ada prospek yang bagus di banks gitu loh nah yang saya denger juga sinar mas aset manajemen mau masuk dalam RI ini dan beberapa geng katanya X-nya Breeze dan X-nya Antami itu juga akan masuk di harga RI oke indikatornya apa ya indikatornya teman-teman indikatornya mereka masuk ini pertama tadi harga R itu gak akan pernah naik besok akan diteken habis gak akan naik dari level 1 itu yang pertama yang kedua kan R nih teman-teman nanti baca berapa jumlah saham yang diterbitkan saat RI ini sehingga rasionya 10 berbanding 94 kalau gak salah ya itu jumlah sahamnya berapa nanti pas pada saat keterbukaan back sampaikan ini loh jumlah saham yang berhasil ditebus teman-teman pasti jumlahnya lebih dari itu kenapa karena ada penjatahan tambahan penjatahan itu buat siapa buat orang-orang ini ya MIMI gede ini termasuk sinar mas ini dia minta penjatahan tambahan nanti penjatahan tambahan itu itu ada jadwalnya kalau gak salah setelah tanggal 4 tanggal 6 atau tanggal 7 mereka dapat saham tambahan nilainya sama kayak RI 50 namanya tambahan penjatahan itu nanti ada nah itu indikator kedua kalau itu terjadi memang ada ini mereka masuk gitu loh oke nah ini potensi besarnya ya ini potensi besar tambahan ada merger dengan BJB Syariah ya kemungkinan dan ada penempatan dana Muhammadiyah ini nanti akan saya lanjutkan ya karena sudah apa namanya kita kejar masalah strategi RI nya nanti-nanti ini belakangan ini juga big story juga big story juga karena memang toko-toko Banten itu dia mau menempatkan dananya semua di Bank Banten syaratnya Bank Banten berubah menjadi Bank Syariah itu penting teman-teman itu informasi A1 apa namanya pesantren semuanya itu lembaga pendidikan Islam di Banten itu akan tempatkan dananya asal Bank Banten menjadi Bank Syariah sekarang belum nah kemungkinan mereka tidak langsung menjadi Bank Syariah tapi mereka akan merger dengan BJB Syariah kalau merger ini oh kencang sekali naik sahamnya pasti tapi ini kita belum tahu ini pun semua juga belum ada yang tahu karena ini kan apa namanya plan besar ya plan prof partnya ada hubungannya dengan Jawa Barat ada hubungannya dengan pusat juga jadi ini ini tidak ada satu orang siapapun yang bisa memastikan ini terjadi tapi ini promising ke depan gitu loh termasuk mendapatkan kemungkinan penempatan dana dari Muhammadiyah walaupun gak semua tapi kemungkinan besar Muhammadiyah juga tempatkan salah seberapa porsi dananya ke Bank Daerah yang Syariah dan kebetulan saat ini yang ada juga cuma BJB Syariah kira-kira seperti itu ya itu-itu itu beberapa potensi ke depan tambahan oke sekarang strategi cuan di RIBEX ini strateginya ya pertama oke ini yang perlu teman-teman ketahui pertama ya resikonya cukup tinggi bukan cukup tinggi sebenarnya ini saya salah tulis resikonya sangat tinggi ya resikonya sangat tinggi oke resikonya sangat tinggi 80% risk profile jadi 80% beresiko 100% itu resiko tertinggi ya sam-sam bakris segala macam ini resikonya 80% kenapa kalau ke 50 diem ya teman-teman itu resikonya 80% catet dengan rewardnya beggar ya karena resikonya tinggi rewardnya memang tinggi kali ini rewardnya saya bilang tinggi beggar yes tapi resikonya juga tinggi nah ini teman-teman mesti tahu ya ini catatan penting sebelum berlanjut ya kedua nah ini ya ini nanti besok kan terakhir ya besok terakhir besok tuh terakhir perdagangan R kalau mau beli R besok terakhir nebusnya juga harus besok sesi 1 oke setelah besok besok tanggal 4 ya masih ada 11 hari lagi 11 kali ARB untuk menyentuh angka 50 oke untuk menyentuh angka 50 informasi yang saya dapatkan lagi-lagi teman-teman ingat sebelum kesini dan slide selanjutnya baca dulu risknya 80% ya risknya 80% oke itu resikonya jadi kalau ada yang bilang ini ngabor suruh beli black suruh beli black eh kau bodoh ya ya kau gak gak ikuti dulu nih slideku slideku bilang 80% saya gak gak nyuruh kalian beli black saya mau otakmu pinter ya saya mau kalian pinter dengan hal seperti ini karena kamu gak akan pernah dapat dimanapun saya gak nyuruh kamu beli black ya kalau tidak suka dengan materi ini tinggal keluar ya ini orang-orang yang otaknya tumpul otaknya bodoh-bodoh yang seperti ini ya kalian dikasih materi yang bagus ini orang-orang begini dia akan miskin selamanya ya karena otaknya gak berkembang dia gak membuka diri ya kalian ambil ilmunya yang jelek buang yang berisiko jangan diikuti harusnya begitu oke gitu ya nah dari tanggal 4 sampai tanggal 18 itu kalau ARB terus harganya 50 itu 11 kali ARB nah informasi yang saya dapatkan maksimal harga backs nanti setelah RI penebusan itu di 70 akan ada fan besar jagain di 70 setelah ARB di harga 70 kemungkinan besar setelah itu naik tapi masih 92 86 80 75 kemungkinan masih ARB 70 ya most likely dia akan naik itu informasi dari saya kira-kira seperti itu ya nah sekarang rencana bobot portofolio sesuai profil risiko ini saya kasih tau ya ini rencana ya plan anda memberikan bobot portofolio saya ajari pertama profil risiko saya sangat tinggi jadi teman-teman kalau niru saya maksudnya kalau tanya saya masih ST gimana orangnya saya risk taker saya risk taker gitu ya saya risk taker saya uang 10M jadi 3M gak masalah habis itu naik lagi jadi puluhan M saya risk taker profil risiko saya sangat tinggi tinggi sekali lah kira-kira saya beli back 20% dari portofolio itu saya berani risk saya paling tinggi nah kalau teman-teman profil risikonya tidak setinggi saya beli backnya ya jangan 20% lebih gitu loh ini kadang-kadang nih teman-teman ini salah kaprah saya ngomongnya berapi-api supaya kalian ngerti gaya ngomong saya memang begini supaya kamu ngerti kalau kamu lihat Youtube yang cuman blablabla ngantuk materinya kosong gak ada ilmunya ngantuk saya ada materi saya ngomongnya lantang supaya kalian kalian tuh excited mendengar saya gitu loh nah saya itu 20% ya saya itu 20% masuk profil risikonya saya sangat tinggi makanya teman-teman silahkan sesuaikan masing-masing artinya menurut saya sorry ini saya salah tulis nih yang kedua nih artinya menurut saya maksimal 20% jadi orang-orang dengan profil risiko paling tinggi beli back maksimal 20% kalau risikonya oh saya gak terlalu tinggi turunin 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 gitu ya 10% 5% dan seterusnya oke kira-kira begitu oke sekarang rencana eksekusi portfolio sesuai profil risiko nah kalau tadi kan bobotnya sekarang cara eksekusinya nah ini saya kasih tahu caranya lengkap ya pertama profil risiko saya sangat tinggi saya beli 50% back dari RI 50% nya lagi setelah saham confirm jalan pertama saya kan belinya cuma 20% misal 20% saya tuh misal 5M gitu ya misal 5M ya teman-teman ya misal 5M ya misal 5M artinya 2,5M itu saya belikan saat RI oke 2,5M lagi saya belikan saat nanti jalan nih kayak gini nih jadi besok saya beli 2,5M pakai tebus saham oke kan saya jatahnya 5M 20% itu 5M 2,5M saya belikan tanggal 4 2,5M lagi gak semuanya itu cara manage risiko kayak gitu men ya biar pinter ya 2,5M saya simpen dulu sebagai peluru kapan belinya saya nunggu nih ARB 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 harga 70 naik volume kenceng 2,5M nya saya masukin gitu cara saya masuk oke oke itu ya nah itu cara saya masuk lalu teman-teman nomor 2 teman-teman silahkan sesuaikan masing-masing artinya menurut saya maksimal 50% ambil dari RI nah karena profil resiko saya itu sangat tinggi kalau teman-teman mau ikut teman-teman misal jatah masuk baginya 50 juta maksimal 25 juta RI jangan lebih dari situ simpen separohnya buat peluru nah kalau profil resikonya teman-teman lebih kecil lagi ya kecilin lagi misal jatah beli baginya 50 juta oh saya tebusnya 10% dulu deh berarti teman-teman tebus R nya berapa 5 juta dulu yang 45 juta simpen dulu nanti pas confirm jalan tambahin disitu gitu loh tapi at least teman-teman punya harga paling bawah kayak gitu ya nah nomor 3 profil resiko paling kecil bisa membeli bag setelah confirm gerak nah sekarang buat yang bener-bener gak mau beresiko boleh yang penting kalian punya ilmunya yang penting kalian ngerti ini nanti saja belinya pada saat sudah confirm gerak geraknya di berapa saya gak tahu entah di 70 entah di 60 entah di 80 tapi kalau backs itu confirm gerak teman-teman volume gede apalagi teman-teman lihat yang tadi indikator-indikator yang saya kasih ya ada penjataan tambahan segala macam silahkan masuk saja itu rewardnya gede oke nah itu ya TP nya di berapa masa S TP nya kalau saya 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 100% dari harga 70 so take profit saya maybe 140 sampai 150 area itu saya mulai take profit sambil lihat-lihat kondisi oke gitu ya nah itu back so sekarang ngomongin valuasi valuasinya back PBV nya 20 kali bego salah besar itu kamu lihat data tanpa mikir saya saya nggak lihat data pun saya tahu kalau PBV nya back sekarang itu ya itu tidak lebih dari 2 kali kenapa karena harga RI nya saja 50 kalau nah dan RI nya itu RI masif RI nya itu RI masif jadi saham-saham yang lain yang lama itu udah habis artinya apa artinya nilai bukunya back paling murah itu 50 karena isi bukunya back itu sekarang RI di 50-an gitu loh tapi kalau teman-teman lihat PBV hari ini sebelum RI PBV nya itu sekitar 7 atau kalau di RS berarti 70 jadi nilai buku perlembarannya back itu sekitar sekitar 7 lah nah masalahnya ini kan ada beban loss yang masih tertanggung kan jadi kalau ngitung sekarang sekarang itu jangan dihitung makanya saya bilang sekarang itu nggak relevan kamu ngitung back itu udah masalah lu buat apa sahamnya saham harga saham back udah nggak urus masa lalu saham back itu ngurusnya masa depan kan tadi saya bilang saham itu leading indicator ngomongi masa depan kalau kamu lihat sepion terus mas ngebut nabrak mobilmu yang dilihat itu kaca depan yang lebih besar sepion itu sesekali aja gitu loh ya jadi saham harga saham back itu lihatnya masa depan nanti setelah RI sukses nilai bukunya back per lembar kemungkinan hitungan saya itu sekitar 55 jadi kalau harga 70 itu ya sekitar 1,5 PBV tapi teman-teman saya sekali lagi lihat ya harga saham itu saat ini di driver oleh storis oleh katalis bukan oleh fundamental oke apakah nggak melihat fundamental lihat tapi masa depannya kalau kamu cocokin sekarang nggak nyambung nggak bakalan dapat saham oke oke gitu ya kira-kira begitu nah teknis belinya bagaimana apa bagaimana itu saya tidak perlu jelaskan itu gampang sekali tinggal hubungi sekuritas masing-masing kalau beli R itu ya tinggal dibeli aja kalau di panin itu bisa di RHB bisa kebetulan grup saya di IC di e-pod setahu saya bisa karena saya pernah punya e-pod saya bisa beli saya bisa trading R waktu itu saya bisa nebus juga bahkan nebusnya ada di OLT kalau e-pod yang penting danannya siap gitu oke teman-teman kira-kira seperti itu ya pembahasan tentang BEX mudah-mudahan berguna mudah-mudahan bermanfaat ambil ilmunya yang kira-kira berisiko tidak perlu diambil ya itulah jalan jadi orang pinter seperti itu semua yang ngomong kamu 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 hadir saja ada ilmu disitu ada ilmu kamu ikuti saja ambil ilmunya yang berisiko jangan diikuti ya itu tips dari saya kira-kira seperti itu teman-teman terima kasih mudah-mudahan bermanfaat kita kembali lagi besok pagi mudah-mudahan sebelum market buka saya masih bisa update saya sudah baca-baca juga chat-chat beberapa pertanyaan dari teman-teman nanti saya update ya di baik di IC Pro di IC Eksekutif maupun di Big Reward ada pertanyaan nanti akan saya jawab sebelum market besok buka terus dua hari kemarin marketnya kan anjlok ya teman-teman tidak perlu khawatir market anjlok kemarin itu berusaha price in dengan keputusan gubernur hari ini DKI kan DKI juga tidak ada apa-apa ya jadi menurut saya sih gini pokoknya pesta itu belum selesai gitu loh Januari-Februari menurut saya masih meriah tenang saja dua bulan ini kita masih punya peluang untuk cuan gede kok ya nah saham-saham yang turun nanti saya akan kasih penjelasannya termasuk plan-plan terbaru update-update informasi terbaru nanti saya jelaskan oke teman-teman selamat malam semuanya buat yang mau ketemu saya di Bali silahkan apa namanya dua hari ini saya masih di Sofitel di Nusa 2 next sampai seminggu berarti dua hari ke depan setelah itu saya ada di Seminyak selama satu minggu setelah Seminyak itu nanti saya update saya ada di Sandur pokoknya saya masih di Bali kira-kira 10 1 sampai 2 minggu ke depan oke gitu ya teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati